Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67 Dalam video kali ini gue tuh mau bahas Overlord Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Overlord berdasarkan light novelnya Di video ini gue tuh bakal merangkum light novel Overlord volume 16 Video ini adalah part 3 atau part terakhir dari pembahasan volume 16 Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Cerita dimulai dari Ainz yang sangat marah kepada Desem Karena Desem tuh ngajakin Aura untuk membuat anak dengannya Desem saat ini tuh terbangun karena dia tuh dipukul sama Ainz dengan keras Desem ini tentunya terkejut dengan kemunculan Ainz yang tiba-tiba Darah keluar dari hidung milik Desem Ainz saat ini tuh ngasih kode ke si kembar untuk jangan bergerak Desem terkejut melihat ada undead Dan dia menganggap kalau diantara si kembar bisa bangkitin undead Ainz disini tuh membenarkan kalau dia tuh dibangkitkan dari kekuatannya si kembar Dan dia tuh udah seperti orang tuanya si kembar Ainz ngasih tau kalau dia tuh diciptakan dari gabungan 4 orang Ainz juga ngasih tau Dia tuh bakal ngijinin Desem untuk membawa si kembar Tapi tentunya Desem tuh harus bisa ngalahin Ainz dulu Itu pun kalau Desem bisa melakukannya Desem disini terlihat sangat sombong Desem mengakui kalau Ainz kuat karena bisa membuatnya terluka Tapi bagi Desem, Ainz tuh terlalu sombong di hadapan sang raja Desem tuh bakal menunjukkan kekuatan sesungguhnya kepada Ainz supaya Ainz tuh gak sombong lagi Desem ini terlihat percaya sama semua omongan Ainz yang bilang kalau dia tuh dibangkitin sama si kembar Ainz tuh gak ngerti kenapa Desem tuh bisa percaya sama kata-kata dari Ainz Padahal Ainz tuh adalah musuhnya Ainz disini tuh nantangin Desem untuk duel 1 lawan 1 Disini Desem tuh hanya tertawa sombong sambil terlihat menemekan Ainz Melihat betapa sombongnya Desem disini Ainz tuh waspada Ainz tuh saat ini ngirim pesan ke Mare Jadi kalau Ainz terdesak maka si kembar tuh harus ikut kerjasama dalam rangka membunuh Desem Setelah melihat Aura dan Mare mensummon Andet yang kuat Desem tuh disini yakin kalau Aura dan Mare tuh pasti cucunya Saat ini tiba-tiba lantai bergerak Ainz saat ini ngambil gulungan sihir dan mengaktifkan dimensional lock Sihir itu mencegah penggunaan teleportasi Disisi lain gak lama tuh gumpalan tanah tuh mulai membesar dan membentuk sesuatu Desem tuh disini terlihat seperti ngeluarin elemental Ainz dan yang lainnya tuh terkejut ketika melihat Desem bisa men-summon primal elemental Ainz saat ini meningkatkan kuas padaannya Walaupun terkejut disini Ainz tuh tetap terlihat tenang supaya musuh tuh gak tau kalau dia terkejut Disini tentunya Ainz tuh ngasih tau ke Desem kalau elemental tuh gak berguna melawannya Pada dasarnya yang dilakuin Ainz ini udah kayak provokasi terhadap musuh Karena diremehkan Desem pun saat ini menyuruh elementalnya untuk menyerang Ainz pakai tinjunya Ainz tentunya sangat senang karena lawan meremehkannya Dengan lawan yang meremehkan Ainz Maka udah pasti lawan tuh gak mungkin waspada kepada Ainz Dan kalau lawan gak waspada tentunya hal itu bakal sangat menguntungkan Ainz Ainz disini tuh membuat beberapa perhitungan yang bakal nguntungin dia Jadi Ainz tuh gak meremehkan musuh dia Saat ini untuk mengatasi tinju dari elemental itu Ainz pun mutusin untuk ngeluarin Skeleton Walk Ainz tuh sebenarnya bisa aja menahan pakai tubuhnya Tapi kalau dia lakuin itu Musuh tuh udah pasti bakal waspada Karena pukulan itu gak mempan dalam membunuh Ainz Makanya saat ini Ainz tuh ngeluarin Skeleton Walk Dan udah pasti tembok itu ternyata langsung dihancurkan kena tinju elemental Ainz disini tuh pura-pura terkejut Sehingga Desem tuh bisa melihat ekspresi Ainz Desem disini tertawa ketika melihat betapa rapuhnya pertahanan Skeleton Walk milik Ainz Ainz disini lemparin sihir Lopsided Duel ke arah Desem Jadi kalau Desem pakai teleport Ainz tuh bakal langsung otomatis berteleport ke tempat yang sama dengan Desem Desem tuh disini gak ngerti dengan apa yang udah dilakuin Ainz kepada dia Ainz disini ngasih tau Kalau sihir yang baru dikeluarin tuh adalah sihir untuk kematian secara instan Desem disini salut karena Ainz tuh adalah undead yang cerdas Desem tuh mewajarkan tindakan Ainz Yang mengarahkan sihir kematian secara instan kepadanya Bagi Desem, Ainz ini sangat lemah karena gak bisa ngalahin elemental miliknya Makanya Ainz tuh sekarang menargetkan Desem Desem disini tegasin kalau dia tuh gak mungkin lebih lemah dari monsternya Oh iya, Desem ini menyebut elementalnya dengan sebutan Behemoth Desem saat ini menyuruh Behemoth untuk meninju lagi Sedangkan Desem juga pake sihir Mercy of Soria Robusta Disini Ainz terlihat kesal karena Desem mengeluarin sihir tingkat 10 Jadi sihir itu punya 3 efek Yang pertama tuh bisa memulihkan dirinya Tapi untuk orang yang levelnya tinggi Bisa dibilang efeknya tuh kurang berguna Karena mulihin darah HPnya tuh cuma sedikit Nah sedangkan efek yang kedua Efeknya tuh bisa kebal terhadap efek kematian yang instan Dan efek yang ketiga Efeknya tuh bisa membangkitkan si pengguna Jika darah HP si pengguna udah mencapai 0 Jadi kalau kalian sering main Mobile Legends Bisa dibilang sihirnya tuh kayak item immortal Jadi si pengguna tuh bangkit dengan darah HP yang rendah Saat ini Behemoth melakukan tinju ke arah Ainz Ainz saat ini tuh ngeluarin banyak Skeleton Wall Banyak Skeleton Wall dihancurkan Tapi sebelum hancur semua Ainz tuh ngeluarin gulungan sihir buff Yaitu Piercing Kakak Penus Behemoth saat ini menyerang lagi Tapi Ainz tuh lagi-lagi ngeluarin banyak Skeleton Wall Terdengar juga kalau Desem ini ngeluarin buff Untuk menghapus efek negatif pada tubuhnya Pertarungan saat ini tuh masih terus berlanjut Dan Ainz tuh masih terus mengamati kekuatan dari musuh Bahkan dia tuh terlihat seperti mau melarikan diri Dan punggung Ainz pun akhirnya terkena tinju Behemoth Ainz pun terpental sangat jauh Desem salut karena Ainz tuh bisa bertahan dan gak hancur dari pukulannya Behemoth Ainz saat ini ngeluarin lagi Skeleton Wall Desem disini tuh gak ngerti kenapa Ainz tuh selalu pakai Skeleton Wall Padahal hal itu gak berguna Ainz disini tuh cuma tertawa Dan dia bilang kalau dia tuh tahu tentang manusia yang saat ini lagi menyerang negara elf Jadi istilahnya Ainz ini pura-pura untuk mengulur waktu Desem disini ngasih tahu kalau manusia tuh gak mungkin bisa ngalahin dia Ainz saat ini masih terus berpikir Alasan Ainz saat ini masih belum serius Itu semua karena dia tuh masih mencari tahu Metode teleportasi yang dilakuin sama Desem Jadi seperti yang gue bilang di video sebelumnya Ketika Ainz masuk ke kastil Di kastil tuh gak ada orang Tapi tiba-tiba Ainz tuh ngerasain keberadaan Desem Nah makanya takutnya Desem tuh bisa pakai teleport untuk kabur Ketika tahu kalau Ainz sangat kuat Makanya Ainz tuh sampai sekarang masih belum serius Ainz tuh harus pastiin Nemuin metode yang pas untuk bunuh Desem Di sisi lain Saat ini si kembar tuh lagi mengamati pertarungan dari Ainz Mereka berdua tuh gak nyangka kalau Ainz tuh ternyata sangat menakutkan Bagi Aura dan Mare Metode Ainz yang pura-pura lemah Hal itu bisa dibilang sangat mengerikan Jadi bagi si kembar Gaya bertarung Ainz ini Kalau diibaratkan tuh kayak seolah-olah Ainz tuh lagi menyeret lawannya ke dalam pasir secara perlahan Dengan tujuan supaya lawannya tuh gak bisa lari Setelah itu barulah lawannya dibunuh Nah hal itu bagi si kembar sangat menakutkan Si kembar ini sampai gemetaran ketika melihat gaya bertarung Ainz yang penuh perhitungan Bahkan Ainz tuh sampai nyembunyiin kekuatan aslinya dari musuh Di sisi lain Desem saat ini tuh berpikir tentang apa yang harus dia lakuin Desem ini menyadari Kalau pertarungan saat ini tuh kayak kejar-kejaran antara tikus dan kucing Makanya saat ini Desem tuh harus melakukan sesuatu Desem ini bertekad untuk menghancurkan Ainz Kalau Ainz hancur Maka si kembar bakal menyadari betapa kuatnya dirinya Dengan gitu si kembar tuh gak mungkin memberontak Karena pada dasarnya yang kuatlah yang bakal menguasai Desem saat ini mengaktifkan Shining Burst Siir itu adalah siir tingkat tujuh yang ngeluarin bola cahaya putih yang sangat panas Bola itu menghancurkan Skeleton Wall milik Ainz Walaupun gitu gak semua Skeleton Wall dihancurkan Behemoth saat ini menuju Skeleton Wall yang terakhir Gak lama disini Ainz ngeluarin gulungan sihir Tiba-tiba muncullah kabut tebal yang menutupi pandangan Karena gak bisa lihat Desem pun disini pake Tremor Sense Tujuannya supaya dia tuh bisa merasakan setiap getaran yang kecil Jadi dengan skill itu Harusnya Desem tuh bisa tau lokasi dari Ainz Tapi sayangnya Desem tuh saat ini kebingungan karena gak bisa mendeteksi lokasi dari Ainz Tapi gak lama Desem sadar kalau Ainz tuh pasti saat ini tuh lagi terbang di udara Makanya gak ada getaran yang dirasain sama Desem Desem saat ini sangat kesal Karena dari tadi Sihir-sihir yang dikeluarin sama Ainz tuh Tujuannya tuh cuma untuk mengulur waktu Desem pun saat ini ngeluarin sihir badai tingkat 9 Tujuannya tuh untuk menghilangkan kabut yang udah dibuat sama Ainz Dan tentunya itu juga sekaligus bakal menyerang Ainz Desem saat ini yakin kalau Ainz tuh pasti kena badai itu Tapi gak lama Desem tuh menyadari kalau Ainz tuh ternyata gak terpengaruh sama badai yang udah dia buat Desem pun saat ini menghentikan badainya Desem saat ini terlihat sangat marah Dan dia teriak bahwa gaya bertarung Ainz tuh bisa dibilang seperti pengecut Ainz disini nanya ke Desem Kenapa Desem tuh gak membantu para elf Ainz yakin kalau para elf tuh pasti saat ini tuh lagi dibantai sama manusia Desem disini ngasih tau Kalau elf tuh ada banyak di tempat lain Jadi gak cuma di negara elf Selain itu Orang yang bisa bertahan dalam perang Bisa dibilang adalah orang yang kuat Sedangkan yang lemah tuh udah pasti bakal mati Ainz juga disini tuh nanya soal primal earth elemental Desem disini gak ngerti tentang maksud primal elemental Desem disini tuh cuma jelasin Kalau yang dimaksud sama Ainz tuh adalah behemoth Jadi Desem ini gak ngerti soal elemental Yang dia tau itu adalah monster behemoth Ainz disini mengerti Dan dia tuh penasaran dengan orang yang udah ngasih nama behemoth Desem disini ngasih tau kalau yang ngasih nama bukan dia Tapi disini Desem tuh gak bisa ngasih tau Nama orang yang udah ngasih nama behemoth Ainz disini mengerti Dan saat ini dia tuh terlihat mulai serius Desem disini tuh ngerasain sesuatu yang aneh Andet yang tadinya cuma bisa lari Saat ini tiba-tiba suasananya menjadi berubah Ainz disini tegasin Saat ini mana Desem tuh pasti udah terkuras sangat banyak Jadi harusnya gak lama lagi Desem tuh gak bakal bisa mempertahankan primal elemental miliknya Desem saat ini tuh ngerasain suasana tekanan yang aneh Dia gak ngerti Kenapa bisa mendapatkan suasana tekanan luar biasa Dari Andet yang lemah Desem saat ini tuh teriak Dan dia tuh menyuruh behemoth untuk segera menghancurkan Ainz Ainz disini ngeluarin ke kepenus burst Dan tiba-tiba muncullah ledakan gelombang kejut Setelah itu terlihat muncul sepasang sayap malaikat Intinya ledakan itu menghantam behemoth Terlihat kalau behemoth tuh saat ini seperti ada di ambang kematian Desem saat ini tuh kebingungan Dan dia tuh gak tau apa yang sebenarnya terjadi Desem saat ini menyuruh behemoth untuk menyerang Ainz lagi Ainz lagi-lagi pake kakak penus burst miliknya Dan sekarang behemoth hancur menjadi tumpukan tanah Desem saat ini tuh cuma menganga Dan dia tuh sangat terkejut Karena behemoth bisa dikalahkan Bagi Desem, mustahil ada orang yang bisa ngalahin behemoth kecuali ayahnya Bahkan Desem sendiri, dia tuh ngerasa gak mungkin bisa mengalahkan behemoth Makanya ketika behemoth hancur Desem tuh saat ini benar-benar sangat terkejut Ainz saat ini ngeluarin reality slash Saat ini Desem ngerasain sakit yang sangat luar biasa Tubuhnya tuh dipenuhi sama darah yang tiba-tiba mengucur deras Ainz disini ngasih tau Kalau Desem menyerah Maka Ainz tuh bakal membiarkan Desem terbebas dari rasa sakit Tentunya itu cuma tipuan dari Ainz Ainz tuh cuma mau mengambil item milik Desem Desem saat ini tuh sangat kesakitan Bahkan dia tuh sampai ngeluarin air mata Desem saat ini mau menyerah Tapi harga dirinya sangat tinggi Desem tuh adalah raja yang udah memerintahkan negeri elf sangat lama Jadi gak mungkin Dia tuh menyerah kepada dua orang bocah dari Dark Elf Desem saat ini tuh cuma kepikiran untuk lari Desem pun akhirnya lari sambil ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa Desem disini lari dengan sekuat tenaganya Ainz disini pake time stop Tapi ternyata Desem masih bergerak Dan Desem masih lari Ainz disini menyuruh Aura Aura nembakin panahnya ke arah Desem Dan saat ini ada tiga ledakan di lantai Dan itu membuat Desem terlempar Walaupun gitu Desem ternyata masih bisa mempertahankan posisinya Untuk gak jatuh Dan Desem tuh saat ini lanjut lari lagi Desem saat ini masih terus berlari Sampai akhirnya dia tuh ngerasa udah gak ada lagi yang ngejar dia Ainz saat ini kesal karena dia tuh terlalu meremehkan Desem Sehingga Desem bisa melarikan diri Saat ini seluruh tubuh Desem tuh dipenuhi dengan luka dan Desem tuh sangat kesakitan Sambil kesakitan Desem tuh disini ngerasa kesal karena cucu-cucunya Yaitu Aura dan Mare Mereka tuh gak mau ikut dengannya Padahal yang Desem lakuin tuh tujuannya tuh demi kemajuan dari ras elf Saat ini Aura minta maaf ke Ainz Karena udah membiarkan musuh melarikan diri Aura disini tuh mau ngejar dan dia mau bunuh Desem Tapi dihentikan sama Ainz Jadi sebenarnya Ainz tuh gak bisa mengimbangi kecepatan dari Desem Makanya dia tuh gak bisa ngejar Desem Tapi kalau Aura dan Mare Harusnya mereka tuh bisa mengejar Desem Walaupun gitu Ainz tuh saat ini gak mau gegabah Dan dia tuh gak mau membiarkan Aura untuk mengejarnya Jadi Ainz tuh saat ini mau mikir dulu untuk membuat keputusan Setelah dipikirkan Ainz disini ngasih perintah ke Mare untuk bunuh Desem Ainz peringatin Mare untuk hati-hati Karena Mare tuh saat ini pake armor yang berbeda dari biasanya Ainz disini tuh ngasih beberapa arahan Setelah itu Mare langsung pergi Saat ini tepatnya di markas tentara teokrasi yang ada di negara elf Seperti biasa para tentara teokrasi ini membahas tentang strategi penyerangan Mereka juga heran karena di kastil negara elf tuh terlihat sangat kosong Dan terlihat gak ada tanda-tanda dari tentara elf Ketika diskusi gak lama datang Zesi Disini tuh ada obrolan soal Zesi yang mau melampiaskan dendamnya kepada ayahnya Saat ini Desem masih terus bersusah payah untuk lari Desem tuh terlihat sangat ketakutan Desem berpikir harus sembunyi Karena kalau enggak dia bakal mati Desem tuh harus segera kabur yang jauh Nah karena Desem ini tukang kawin Jadi dia tuh berencana ketika berhasil kabur dari negara elf Dia tuh saat ini malah mikirin untuk membuat anak Ketika Desem lagi jalan menuju ke kamarnya Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya Saat ini tuh terlihat kalau kamar Desem dipenuhi sama darah Tiga wanita milik Desem saat ini tergeletak Dan saat ini ada seorang wanita yang lagi duduk di kursi Wanita itu menyapa Desem dengan sebutan ayah Wanita itu adalah Zesi Desem disini tuh menyangka kalau Zesi adalah ibu Dari bocah-bocah yang saat ini tuh mengejarnya Disini Zesi terlihat sangat bingung Tapi dia tuh mengikuti alurnya Dan dia bilang kalau Zesi adalah ibu dari bocah-bocah yang disebutkan sama Desem Desem saat ini mau kabur Tapi kakinya ditarik sama senjata Zesi Sehingga Desem terjatuh Dan itu membuat Desem gak bisa berdiri lagi Zesi disini tuh penasaran dengan luka-luka yang dialami sama Desem Zesi juga disini tuh mempertanyakan elemental tanah yang dimiliki sama Desem Desem disini menyadari kalau wanita di depannya sangat kuat Tapi Desem disini tuh gak ingat kalau dia pernah melahirkan anak yang sangat kuat Desem disini nanya ke Zesi Kenapa Zesi tuh memperlakukan dia sangat buruk Zesi disini hanya tertawa Zesi ngasih tau yang kuat tuh bisa melakukan apapun terhadap yang lemah Jadi kata-kata itu adalah prinsip hidup milik Desem Zesi disini tuh terus menekan tubuh Desem dengan kakinya Desem tentunya sangat kesakitan Disini Zesi masih banyak nanya soal orang-orang yang udah melukai Desem Tentunya Zesi juga penasaran sama sihir-sihir orang yang udah ngalahin Desem Mendengar Zesi yang terus bertanya Desem menduga kalau Zesi bukanlah ibu dari si kembar Saat ini Desem menduga kalau si kembar tuh kemungkinan adalah keturunan ayahnya Atau lebih tepatnya saudara tiri dari Desem Bagi Desem gak ada elf yang kuat selain dia dan ayahnya Makanya sekarang Desem tuh menduga kalau si kembar tuh kemungkinan adalah saudara tirinya Zesi saat ini tuh menyuruh Desem untuk bercerita Dan Zesi tuh terus menginjak Desem dengan keras Desem saat ini tuh kesakitan dan dia tuh gak bisa ngomong Desem disini tuh gak ngerti kenapa dia harus merasakan siksaan yang sangat luar biasa Padahal dia tuh gak pernah melakukan kesalahan Zesi saat ini masih terus menekan Desem sampai akhirnya Desem pun meninggal Oke cerita selanjutnya adalah cerita pertarungan antara Mare melawan Zesi Pertarungan mereka tuh udah pernah gue bahas di video yang lama Jadi gue tuh disini bakal gabungin video lama gue dengan video baru Nah walaupun setelah gue baca sebenernya ada beberapa adegan yang berbeda Tapi menurut gue hal itu gak masalah karena pada dasarnya inti ceritanya tetap sama Jadi kalau kalian udah nonton video lama gue Kalian tuh bisa langsung aja skip ke epilogue yang ada di akhir video Oke tanpa perlu lama-lama kalian bisa langsung aja menyaksikan pertarungan Mare melawan Zesi Cerita dimulai dari setelah Zesi membunuh Raja Elf Gak lama dari pintu tiba-tiba muncullah bocah dark elf wanita yang tentunya itu adalah Mare Oh ya Zesi tuh disini menganggap kalau Mare perempuan Nah melihat bocah itu Zesi ini berpikir kalau bocah itu adalah orang yang udah menyudutkan Dehem Zesi disini tuh langsung menendang mayat Dehem ke arah Mare Mare dengan mudah menghindarinya Zesi tentunya terkejut karena Mare tuh bisa menghindar dengan mudah Harusnya kecepatan tendangan Zesi tuh bisa dibilang sangat cepat Jadi harusnya orang normal tuh gak bisa menghindari serangan itu Mayat Raja Elf saat ini tuh langsung bucat ketika menabrak dinding dengan keras Oh ya Zesi tuh disini menganggap kalau Mare ini kemungkinan punya hubungan darah sama Dehem Gue yakin kalian tuh pasti tau kalau Dehem ini tukang kawin Jadi sangat wajar kalau Zesi ini berpikir kayak gitu Nah berdasarkan cerita dari Dehem Zesi tau yang menyerang Dehem gak cuma satu bocah Itu artinya ada bocah yang lainnya Zesi saat ini berpikir Dan dia tuh mencoba menerka-nerka apa yang terjadi sama Dehem sebelum dia dibunuh Zesi juga saat ini tuh mikirin kenapa bocah itu bisa benci sama Dehem Intinya Zesi ini saat ini gak mau gegabah Dan dia tuh saat ini mencoba menilai Mare Gak lama disini Mare dengan gagap dan malu-malu Dia nanya apakah Zesi orang sini Zesi disini kesal karena Mare tuh terlihat pake wajah pura-pura malu Harusnya dari sikap Mare yang tenang ketika melihat mayat Seharusnya gak mungkin bagi Mare adalah orang yang pemalu Zesi saat ini masih terus berpikir Dan dia tuh ngerasa kalau yang nyudutin Dehem bukanlah Mare Zesi pun disini mutusin untuk segera menghabisi Mare dengan cepat Tentunya tujuannya sebelum datang teman Mare Jadi Zesi tuh menganggap kalau yang membunuh Dehem adalah teman Mare Zesi disini ngasih tau Mare kalau dia tuh berasal dari Sorcerer's Kingdom Atau negara Ainz Ekspresi Mare disini dahinya tuh berkedut Menandakan kalau Mare tuh disini ngerasa ada yang aneh Oh iya Zesi ini ngaku dari negara Ainz Itu semua karena Zesi pernah denger kalau Ainz punya pengawal gadis elf Makanya dia tuh pura-pura dari negara Ainz Zesi saat ini masih terus menilai Mare Walaupun ciri-ciri Mare dan pengawal Ainz tuh gak jauh berbeda Tapi berdasarkan kriteria lain Zesi tuh yakin kalau Mare ini bukanlah orang dari negara Ainz Zesi disini tuh mencoba untuk terus mengobrol sama Mare Zesi ini mau baca ekspresi dari Mare Tapi sayangnya Mare ini selalu berekspresi seperti anak polos yang malu-malu Zesi disini tuh kesal karena Mare terus berakting Zesi saat ini melihat kalau Mare tuh lagi pegang kalung yang dia pake Awalnya Zesi ini kurang peduli sama tingkah Mare yang pegang kalung Tapi setelah itu Zesi sadar kalau Mare tuh lagi berkomunikasi Zesi saat ini jadi kesal Dan dia langsung menyerang Mare pake sabitnya Serangan Zesi ini harusnya adalah serangan yang gak mungkin bisa dihentikan sama bocah Bahkan pria terkuat diantara teman-temannya Pria itu juga gak bisa kabur dari serangan Zesi Tapi sayangnya disini Mare tuh cuma gerakin tongkatnya sedikit Dan serangan Zesi tuh dihentikan dengan mudah Zesi tentunya terkejut Karena bahkan Mare tuh saat ini gak bergeming Walaupun udah terkena serangan cepat dari Zesi Zesi disini menduga kalau Mare tuh punya kelas warrior Makanya Mare tuh bisa menahan serangan fisik dari Zesi Mare disini tentunya terkejut karena tiba-tiba dia diserang Zesi saat ini pake sabitnya untuk membuat banyak serangan ke arah Mare Serangan Zesi ini membelah banyak dinding maupun tanah Tapi walaupun gitu serangan itu gak berguna dihadapan Mare Nah karena serangannya terus diblokir Zesi tuh berpikir kalau Mare adalah warrior yang punya level yang sama dengan Zesi Zesi disini ngerasa kalau sekutu Mare saat ini datang Kemungkinan dia tuh bakal tamat Makanya lebih baik dia tuh segera menghabisi Mare Zesi tuh disini sebenarnya mau lari Tapi dia ngerasa lebih baik seenggaknya bunuh satu orang dengan cepat Oh ya Zesi tuh disini gak tau nama Mare Jadi dia tuh taunya gadis L Gue disini tuh pake nama Mare supaya gampang Oke jadi saat ini tiba-tiba Mare ngeluarin sihir Yaitu Divine Mother Earth Zesi disini terkejut karena Mare bisa pake sihir Padahal Zesi tuh yakin kalau Mare tuh adalah kelas warrior Zesi terus berpikir Dan dia tuh terus menganalisa kekuatan dari Mare Sihir yang dikeluarin Mare saat ini tuh gak berdampak apapun Jadi Zesi berpikir kalau sihir itu adalah sihir buff untuk Mare sendiri Zesi sekarang tuh ngeluarin salah satu dari dua kemampuan khusus Yang merupakan kemampuan dari kelas miliknya yaitu kelas Inquisitor Nah Zesi tuh saat ini ngeluarin Judgment Against Heresy Skill itu adalah skill debuff Jadi kalau Dewa Mare dan Dewa Zesi berbeda Maka Mare bakal menghabiskan mana lebih banyak ketika dia pake sihir Zesi tuh disini gak mau lama-lama bertarung Makanya dia tuh pake skill itu Supaya Mare tuh gak ngeluarin banyak sihir tingkat tinggi Mare disini tuh ngeluarin sihir Spirit Form of Earth Lagi-lagi Zesi tuh disini gak pernah denger sihir yang dipake sama Mare Disini terlihat juga kulit Mare tuh tiba-tiba berubah Dari yang tadinya coklat gelap Sekarang tuh menjadi coklat terang Zesi saat ini tuh ngeluarin skill lainnya Yang tentunya dari kemampuan kelas miliknya Yang dikeluarin Zesi tuh saat ini adalah Confusion on Heresy Skill itu mirip kayak skill Zesi yang sebelumnya Tapi disini kalau Mare gagal pake sihirnya Maka Mare tuh tetap bakal kehilangan mananya Intinya skill-skill Zesi ini Tujuannya tuh untuk mengurangi mana dari Mare Gak lama disini tuh Mare minta maaf Dan dia tuh menuju ke Zesi dengan kecepatan luar biasa Dan Mare disini tuh mau memukul pake tongkatnya Saat ini Zesi tuh udah tau kecepatan dan pertahanan milik Mare Jadi sekarang Zesi tuh mau mencoba untuk menahan serangan dari Mare Zesi tuh mau menilai kekuatan dari Mare Saat ini Zesi pake sabitnya untuk menghentikan serangan tongkat dari Mare Zesi disini terkejut Karena serangan itu sangat berat ketika dia tahan Zesi sangat kesulitan Dan dia tuh pake banyak tenaganya untuk menghentikan serangan Mare Disini Zesi pake banyak buff Dan dia juga pake martial art untuk menyerang Mare Zesi saat ini tuh mau mengincar perut Mare Oh ya Mare tuh sekarang pake baju setengah terbuka Jadi bisa dibilang perutnya tuh keliatan Nah Zesi ini menganggap kalo perut Mare tuh adalah kelemahannya Zesi saat ini pake sabitnya untuk menyerang perut Mare Zesi tuh awalnya senang karena dia yakin kalo serangannya tuh bakal menembus perut Mare Tapi ternyata serangannya tuh gak bisa menembus perut Mare Zesi juga saat ini tuh tiba-tiba punya firasat yang buruk Dan kepala Zesi tuh akhirnya kena pentung sama tongkat Mare Walaupun pake armor Zesi tuh ngerasain sangat kesakitan Dan kepalanya tuh ngeluarin banyak darah Walaupun armor itu adalah peninggalan dari dewa Tapi ternyata armor itu masih gak bisa menahan pentungan dari Mare Saat ini sebelum Zesi mau jaga jarak dari Mare Dia tuh saat ini perkuat lagi dirinya Dan dia tuh saat ini menyabet perut Mare Setelah itu Zesi langsung jaga jarak Dan dia tuh saat ini mencoba untuk menyembuhkan dirinya Zesi juga saat ini tuh melihat ke arah Mare Dan dia tuh terkejut dengan apa yang terjadi sama Mare Jadi Mare ini pake gulungan penyembuh tingkat tinggi Mare tuh sempet teriak kalo itu sakit Tapi tuh langsung sembuh dengan penyembuhannya Zesi saat ini tuh cuma terdiam karena Mare Pake penyembuhan tingkat tinggi yang lebih baik dari Zesi Zesi pun akhirnya menyerang lagi pake sabitnya Dan dia tuh mencoba menyerang bagian yang lainnya Tapi lagi-lagi Zesi terkejut Karena saat ini kecepatan Mare tuh bertambah Dan Zesi juga saat ini tuh masih belum bisa ngasih damage yang besar ke Mare Mare juga balas menyerang pake tongkatnya Dan dia tuh saat ini memukul bahu Zesi Walaupun Zesi udah pake beberapa skill pertahanan Tapi tetep aja Zesi kesakitan Tapi disini Zesi tuh gak sampe teriak Dan dia tuh menahan rasa sakitnya Zesi terus berpikir Dan dia tuh masih terus menilai kekuatan Mare Zesi menilai kalo Mare tuh gak bisa menyerang duluan Jadi sejauh ini Mare tuh cuma ngandelin serangan balik Zesi disini tuh ngeluarin undead spesial Yaitu Spartan Warrior Zesi bisa dibilang saat ini tuh masih menahan diri Dan dia tuh gak mau ngeluarin semua kartu miliknya Disini Mare ngomong lagi dengan malu-malu Intinya Mare tuh saat ini nungguin serangan Zesi selanjutnya Zesi tentunya kesal karena dia tuh diremehin Dan dia pun akhirnya pake sabitnya Untuk mengirimkan dua gelombang serangan ke arah Mare Zesi terkejut karena ternyata Mare tuh gak peduli Sama serangan gelombang miliknya Dan Mare tuh saat ini masih terus menerobos untuk maju Mare saat ini pake tongkatnya lagi Dan dia tuh mau pentung Zesi Zesi saat ini tuh menghindar sambil ngeluarin lima undead separtannya Serangan Mare ini mengenai salah satu dari undead Dan undead itu langsung lenyap Zesi saat ini tuh melompat ke udara Dan dia tuh berniat untuk mengepung Mare Jadi niat Zesi Mare tuh ada di tengah-tengah Antara undead separtan dan Zesi Tapi sayangnya disini Mare tuh dengan cepat langsung mundur ke belakang Sehingga Zesi tuh gak jadi kepung dia Mare saat ini ngeluarin gulungan badai api Dan itu membakar Zesi dan para undeadnya Walaupun Zesi sakit Tapi serangan itu gak terlalu parah buat Zesi Para undead Zesi juga saat ini tuh ternyata masih bisa bergerak Zesi pun lagi-lagi pake sabitnya Dan para undeadnya juga saat ini tuh menusuk Mare pake tombaknya Tapi semua serangan itu terpental karena serangan tongkat milik Mare Zesi juga disini tuh masih terus pake berbagai jenis bela diri Zesi saat ini menyerang ke lutut Mare Tapi Mare tuh biasa aja dan dia gak gerak Zesi juga saat ini tuh ngaitin sabitnya ke kaki Mare Dan dia tuh mencoba menariknya Tapi lagi-lagi gak bisa karena itu sangat berat Zesi saat ini tuh melihat sesuatu yang mustahil Mare disini mau pentung Zesi lagi Undead Zesi saat ini mendorong Zesi Tujuannya tuh untuk melindungi Zesi Undead itu langsung lenyap ketika dipentung sama Mare Zesi lagi-lagi pake sabitnya untuk menyerang tangan kiri dari Mare Walaupun serangan Zesi itu sangat cepat Tapi disini Mare tuh terlihat gak peduli Zesi saat ini ngarahin serangannya ke leher Mare Dan tiba-tiba kepala Zesi tuh lagi-lagi kena pentung sama Mare Dan Zesi tuh saat ini teriak kesakitan Zesi juga saat ini refleks langsung mundur Zesi disini melihat kalau serangannya tuh berhasil membuat luka di leher Mare Tapi anehnya gak ada darah yang keluar di leher Mare Zesi saat ini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi Gak lama Mare dengan malu-malu ngasih tau Sebaiknya Zesi saat ini menyerah Kalau Zesi nyerah Maka Mare tuh bakal menjamin keselamatan dari Zesi Zesi disini ngerasa jijik sama Mare Jadi Mare ini kalau ngomong tuh tanpa ekspresi Seolah-olah kalau dia tuh bukanlah maluk hidup Makanya saat ini Zesi tuh menganggap kemungkinan Kalau Mare ini adalah undead yang lagi menyamar Makanya Zesi ini ngerasa jijik sama Mare Zesi saat ini masih terus menyerang Mare Tapi Mare tuh selalu santai pake tongkatnya Zesi ini gak tau Apakah Mare tuh beneran sakit ketika kena serangan dia Jadi beberapa kali Mare ini berekspresi sakit ketika diserang sama Zesi Nah tapi Zesi tuh gak tau apakah Mare tuh beneran sakit atau cuma pura-pura Zesi saat ini dia kesel Dan dia tuh saat ini masih terus berpikir Tentang langkah terbaik apa yang harus dia lakuin Zesi saat ini masih terus lanjutin serangan ke arah perut dari Mare Dan tentunya Mare tuh membalas menyerangnya Dan Zesi tuh selalu ngerasa sakit kalau dia kena serangan dari Mare Bahkan Zesi tuh saat ini sampai mendengar suara renyah dari tulangnya Zesi disini tuh nanya apakah Mare adalah undead dari negara Ains Mare tentunya jawab kalau dia tuh bukan undead Saat ini Zesi tuh ngerasa kalau dia tuh harus lebih serius lagi Zesi pun saat ini ngeluarin skill yaitu The goal of all life is dead Oh ya skill ini tuh adalah skill yang pernah dipakai Ains Ketika ngelawan Saltyar di season 1 Mare disini terkejut ketika Zesi bisa ngeluarin salah satu skill kuat milik Ains Saat ini Zesi tuh yakin kalau dia tuh saat ini bakal menang Karena mustahil ada orang yang bisa lolos dari skill miliknya Mare pun saat ini ngeluarin burung api Phoenix di belakang tubuhnya Zesi tuh saat ini mau ngeluarin skill death Jadi skill itu adalah skill untuk membunuh secara instan Dengan digabung buff dari skill the goal of all life is dead Skill death milik Zesi ini bisa dipakai dalam waktu cuma 12 detik Jadi Zesi tuh saat ini harus bertahan selama 12 detik Setelah itu maka skill deathnya bakal aktif Mare saat ini masih terus menyerang Zesi Dan Zesi tuh disini mati-matian untuk bertahan dari segala jenis serangan milik Mare Zesi tuh saat ini hanya perlu bertahan sampai 12 detik Tapi sayangnya setelah 12 detik Mare tuh ternyata gak mati Zesi disini sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi Harusnya skill death miliknya tuh adalah hal yang mutlak Siapapun itu ketika Zesi udah pake skill death Harusnya orang itu langsung mati Tapi disini Mare tuh ternyata masih tetap hidup Zesi saat ini terlihat bingung Dan dia juga saat ini tuh menahan sakit Karena efek dari serangan-serangan yang udah dilakuin sama Mare Zesi sampai saat ini tuh gak ngerti Skill kuat miliknya tuh gak mungkin bisa dihindari Bahkan di teokrasi hanya ada beberapa orang yang tau skill dari Zesi Zesi disini tuh ngerasa kalau Mare tuh sangat paham Dengan skill the goal of all life is death miliknya Jadi Zesi bisa pake skill itu Karena dia tuh emang udah punya bakat dari lahir Tapi sayangnya sampai sekarang Zesi tuh masih kurang paham dengan seluk beluk skillnya Nah karena Mare tuh bisa menghindari skill dari Zesi Zesi tuh disini yakin kalau Mare tuh pasti sangat paham sama skill itu Dan kalau Mare paham Itu artinya kemungkinan Mare tuh diajarin langsung Sama dewa yang memiliki skill itu Zesi saat ini tuh menjadi semakin kesal Karena dia tuh sampai saat ini tuh gak tau apa yang terjadi Zesi masih terus menyerang Mare pake sabitnya Tapi disini Mare tuh dengan nyantai terus membalas menyerang pake tongkatnya Oh ya perlu diingat setiap Zesi kena serangan Mare Damagenya tuh bisa dibilang lumayan gede Dan itu membuat Zesi kesakitan Zesi saat ini tuh mulai berpikir untuk kabur Tapi disisi lain Zesi juga ngerasa kalau dia tuh harus bunuh Mare Dan dia tuh berencana untuk pake skill kuat yang lainnya Zesi pun saat ini pake skill kuat yang lainnya Kali ini adalah skill yang dipake Saltyar dalam menghadapi Ainz di season 1 Zesi pake skill Enherjar Saat ini keluarlah tubuh kloningan Zesi berwarna putih Disini tentunya lagi-lagi Mare tuh terkejut Ketika dia tuh melihat skill milik Saltyar Ketika Mare terkejut Zesi tuh ngerasain firasat yang buruk Sebelumnya ketika Zesi pake skill The Goal of All Life is Dead Mare juga saat itu terkejut Dan saat ini ketika Zesi pake Enherjar Mare juga saat ini tuh terkejut Makanya Zesi tuh ngerasa kalau dia tuh dejavu Mare saat ini tuh ngeluarin sebuah bola Dan dari sana muncullah sesuatu yang besar Dari elemen tanah Dan itu saat ini muncul di sebelah Mare Zesi lagi-lagi bingung sama kekuatan dari Mare Jadi Zesi ini masih terus mencoba untuk menebak-nebak kelas dari Mare Dan Zesi tuh sampai saat ini Dia tuh masih bingung karena gak tau kelas dari Mare Zesi dan kloningannya saat ini tuh mau menghabisi elemental tanah Yang udah disummon sama Mare Ketika elemental itu dihancurin Tiba-tiba muncul lagi elemental yang lainnya Dan kali ini elementalnya tuh lebih besar daripada sebelumnya Zesi saat ini gak ngerti Karena dia tuh belum pernah melihat teknik itu Zesi saat ini terus berteriak sambil menyerang Setiap elemental itu hancur Elemental itu menjadi semakin kuat Dan saat ini Zesi tuh mulai kesulitan dalam menghadapi elemental tersebut Zesi saat ini tuh ngerasa gak ada gunanya Kalau bertarung melawan elemental Zesi ini kebingungan dengan identitas gadis elf yang saat ini tuh ada di depannya Zesi disini menduga kalau negara Ainz tuh nyembunyiin elf kuat Jadi seperti teokrasi yang menyembunyikan keberadaan dari Zesi Tapi pada intinya gimana pun juga Zesi ini cuma bisa menduga-duga Zesi tuh masih belum tau apakah Mare tuh ada di pihak Ainz atau bukan Tapi kalau deduksi Zesi benar Kalau Mare ada di pihak Ainz Maka situasi yang terjadi sekarang tuh bagi Zesi sangat masuk akal Zesi ini berpikir sangat jauh Zesi tuh menduga semua yang terjadi saat ini Semuanya tuh udah diprediksi sama Ainz yang merupakan raja penyihir Zesi disini berpikir Semua rencana teokrasi tuh udah diprediksi sama Ainz Zesi menduga alasan Ainz menghancurkan Re-Estate Kingdom Itu semua demi memancing teokrasi untuk berperang secara penuh melawan negara El Dan bisa dibilang situasi yang sekarang tuh memperburuk teokrasi Zesi saat ini tuh terus mencoba untuk menyatukan potongan-potongan Dari semua tindakan Ainz yang dia ketahui Intinya Zesi tuh berpikir semua yang terjadi di dunia saat ini Semuanya tuh adalah rencana dari Ainz Zesi saat ini tuh merinding Karena yang seharusnya ditakutkan dari Ainz Bukanlah karena sihirnya yang bisa memusnahkan puluhan orang dengan muda Tapi yang seharusnya ditakutkan dari Ainz Adalah rencana Ainz yang udah membuat dunia tuh berjalan sesuai dengan kehendaknya Zesi saat ini tuh tersenyum putus asa Karena dia juga secara gak langsung Udah ikutan jatuh ke dalam rencana sempurna milik Ainz Mare disini ngajuin lagi tawaran supaya Zesi menyerah Zesi ngerasa kalau tawaran Mare sangat bagus Tapi dia tuh gak mau menyusahkan negaranya Dia tuh ngerasa seenggaknya Harus bisa membunuh Mare demi melemahkan kekuatan negara Ainz Zesi tuh saat ini mau menyelamatkan negaranya Zesi saat ini masih mau berjuang Dan dia tuh menyuruh Enherjarnya untuk menyerang Serangan masih terus berlanjut Sampai akhirnya terlihat kalau Mare saat ini tuh mulai berlari untuk kabur Zesi disini gak ngerti kenapa Mare tiba-tiba dia lari Tapi saat ini Zesi tuh ngerasa kalau dia punya tiga pilihan Pilihan yang pertama dia tuh harus mengejar Mare Pilihan yang kedua dia tuh harus mengalahkan elemental dari Mare Dan pilihan yang ketiga dia tuh harus melarikan diri Oh iya ngalahin elemental Mare bagi Zesi bisa dibilang sangat penting Zesi menganggap elemental Mare ini berhubungan sama raja elf Dan Zesi berpikir kalau Mare tuh direncanain sama Ainz Untuk menjadi raja elf selanjutnya Nah makanya menurut Zesi Ngalahin elemental Mare tuh bisa dibilang sangat penting Karena kalau Mare gak punya elemental yang berhubungan sama raja elf Maka para elf tuh pasti gak bakal percaya kalau Mare adalah penerus raja elf sebelumnya Makanya bagi Zesi Kalau dia menghancurkan elemental Mare Hal itu udah bisa berkontribusi dalam mengganggu rencana sempurna dari Ainz Zesi disini berpikir Melarikan diri adalah pilihan yang jauh lebih mudah Tapi karena Zesi mau nyelamati negaranya Maka pilihan dia saat ini cuma dua Yaitu mengejar Mare yang lari Atau mengalahkan elemental milik Mare Gak lama saat ini Zesi tuh melihat Mare yang kabur Dan Mare tuh terlihat seperti mengucapkan sesuatu Omongan Mare ini bagi manusia biasa tuh pasti gak kedengeran Tapi karena Zesi masih punya keturunan darah elf Maka telinganya sensitif Jadi intinya Mare ini ngucapin kalimat kalau Mare tuh saat ini masih punya banyak energi yang cukup Mare pun saat ini pakai kartu truth miliknya Yaitu kekuatan Grand Catastrophe Skill Mare ini bisa dibilang perlu energi mana yang banyak Dan skill itu konon katanya Kekuatan penghancurnya melampaui sihir tingkat super milik Ainz Saat ini tiba-tiba kekuatan Maha Dasyat menghantam Zesi Enherjarnya dan elemental milik Mare Zesi tuh saat ini ngerasa kalau dia bakal mati Zesi juga ngerasa alasan Mare ngeluarin elemental Kemungkinan itu semua bukan untuk menghadapi Enherjarnya Jadi menurut Zesi alasan Mare ngeluarin elementalnya Tujuannya tuh supaya Zesi tuh gak bisa lolos dari kekuatan Maha Dasyat yang saat ini menghantamnya Zesi saat ini tuh ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa Walaupun Zesi punya semangat untuk terus bertahan Tapi dia tuh pada akhirnya gak kuat Dan sekarang tuh pandangannya mulai kabur Nah itu tadi adalah pertarungan antara Mare melawan Zesi Sekarang gue bakal bahas selanjutan ceritanya Jadi saat ini Ainz tuh mengumpulkan barang-barang yang menurutnya tuh layak Untuk diambil Ainz juga saat ini tuh mutusin untuk digendong sama Aura Seperti yang udah gue bilang Ainz ini bisa dibilang sangat lambat dalam hal berlari Makanya dia tuh terpaksa harus minta gendong Aura yang larinya sangat cepat Ainz tuh terpaksa melakukan hal yang memalukan itu demi bisa mengejar Mare Jadi takutnya Mare tuh terdesak Makanya Ainz tuh harus cepat-cepat pergi menuju Mare Aura pun saat ini berlari dengan membawa Ainz di punggungnya Gak lama Aura dapat pesan dari Mare Pesannya tentang terbunuhnya Raja Elf sama orang lain Ainz tentunya terkejut Ainz tahu walaupun Desem dalam kondisi terluka parah Desem tuh seenggaknya pasti lebih kuat daripada penduduk dunia ini Jadi kalau Desem berhasil dibunuh Itu artinya ada orang kuat lain yang telah membunuh Desem Aura disini ngasih tahu kalau orang kuat itu udah dikalahin sama Mare Aura juga ngasih tahu Kemungkinan orang kuat itu tahu sesuatu tentang pertarungan Shaltiar dan Ainz Ainz tentunya terkejut mendengar hal itu Dan dia tuh mau segera untuk pergi ke tempat Mare Singkatnya saat ini Ainz dan si kembar tuh udah ada di Nazarick Ainz saat ini Dia tuh ngasih perintah untuk membawa Jesse ke tempat Neuronis Tapi disini Mare ngasih tahu Kalau Jesse sangat kuat Jadi gak mungkin kalau Neuronis bisa mengatasi Jesse Ainz pun saat ini merintahin si kembar untuk jaga bareng bersama Neuronis Saat ini Ainz juga terkejut ketika dikasih tahu Kalau Jesse tuh bisa menggunakan The Goal of All Life is Dead Bahkan Jesse bisa menggunakan Anne Herjar Ainz juga disini terkejut Karena Jesse tuh gak mati ketika Mare Udah ngeluarin Petit Katastrope Saat ini Ainz juga berencana untuk mengirim Pandora Aktor Untuk kembali ke Kastil Negara Elf Takutnya Ainz tuh ngelewatin item berharga disana Makanya dia tuh nyuruh Pandora Aktor Untuk menyelajahi Kastil Elf Di sisi lain saat ini Jesse lagi disiksa sama Neuronis Jesse tentunya disini tuh hanya berteriak kesakitan Saat ini ketika Albedo lagi melakukan berbagai kerjaannya Tiba-tiba dia tuh dipanggil sama Ainz Albedo terkejut karena panggilan itu Seperti Ainz tuh saat ini lagi marah Albedo disini menduga Kalau pergerakan rahasia yang selama ini dia jalanin Kemungkinan besar tuh udah ketahuan sama Ainz Albedo saat ini pun buru-buru untuk pergi menemui Ainz Albedo disini langsung minta maaf kepada Ainz Dengan cara bersujud Ainz disini tentunya gak ngerti kenapa Albedo minta maaf Albedo disini tuh menyadari Kemungkinan Ainz tuh belum tau soal rencana rahasianya Albedo disini ngasih tau Kalau dia tuh minta maaf atas segala kesalahan Yang udah dia perbuat ataupun penjaga lain perbuat Yang mungkin saat ini tuh membuat Ainz tersinggung Ainz ngasih tau kalau Albedo dan yang lainnya tuh Gak ada salah apapun Disini diketahui kalau Ainz tuh pakai kontrol amnesia Tujuannya tuh untuk dapetin informasi dari ingatan Zesi Nah Ainz disini bilang Kalau dia tuh dapat informasi mengenai Shaltier Albedo disini tuh menyadari apa yang dimaksud sama Ainz Dan dia pun saat ini berlutut Ainz disini ngasih perintah ke Albedo Untuk meninggalkan semua pekerjaannya kecuali pekerjaan dalam pertahanan Nazarick Ainz bilang kalau sekarang Nazarick tuh bakal memusnahkan Teokrasi Teokrasi tuh bisa dibilang udah cari gara-gara sama Nazarick Makanya Nazarick harus membalas tantangan Teokrasi Disini nada suara Ainz tuh terlihat sangat marah Dan itu membuat Albedo takut Albedo disini mengerti Dan Albedo bilang kalau dia tuh bakal segera menyiapkan pasukan perang Bersama dengan penjaga lantai yang lainnya Nah itulah untuk pembahasan volume 16 Untuk volume 17 ke atas tuh saat ini masih belum rilis di Jepang Jadi kalian tuh jangan lagi ke gue karena gue bukan penulis overload Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih